Dalam pemeriksaan ternyata para tersangka kasus Subang sempat diperlihatkan foto korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Hal ini diungkap oleh salah satu tersangka, Mimin Mintarsi atau istri muda Yosef. Mimin membenarkan dirinya sempat dihadapkan pada foto korban Tuti dan Amalia yang begitu besar. Bahkan Mimin mengaku ngeri melihat foto besar korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Lalu, seperti apa pengakuan dan tanggapan Mimin soal foto Tuti dan Amalia tersebut? Baru-baru ini fakta tersebut terungkap saat Mimin berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, Harry Susanto. Dalam tayangan tersebut, Harry Susanto awalnya menyinggung soal posisi Mimin yang kini jadi istri satu-satunya Yosef. Hal itu lantaran status Tuti Suhartini yang kini telah wafat. Lalu, Harry Susanto menyinggung perasaan Mimin yang sama-sama menjadi seorang ibu sekaligus istri sama seperti korban Tuti. YouTuber tersebut menyinggung apakah Mimin Mintarsi sempat melihat luka Tuti dan anak sambungnya, Amalia. Kemudian Mimin mengaku saat pemeriksaan dalam BAP di Polda Jabar ia sempat diperlihatkan foto korban yang sangat besar. Itu BAP di Polda itu dihadapkan dengan foto yang sangat besar kedua almarhum, kita dihadapkan ke sana, ungkap Mimin Mintarsi, dikutip tribunjabar.id, Selasa, 7 November 2023. Lantas, YouTuber itu menanyakan tanggapan Mimin saat dihadapkan pada foto kedua korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Hal itu mengingat bahwa Mimin pun sebagai seorang ibu dan istri Yosef dan memiliki keterkaitan dengan korban Tuti sebagai istri kedua. Bagaimana perasaan ibu sebagai seorang wanita yang melihat luka kedua korban yang sangat begitu sadis, tanya Heri Susanto. Secara spontan, Mimin mengaku dirinya sedih dan ngeri melihat penderitaan yang dialami korban. Duh, sedih, ngeri, ungkap Mimin Mintarsi menanggapi soal luka korban Tuti dan Amalia. Mimin merasa tak bisa membayangkan dendam apa pelaku melakukan perbuatan keji kepada korban Tuti dan Amalia. Sedendam apa gitu, dia punya salah sebesar apa, kok sampai sekeji itu, ih ngeri, sedih, melihat kedua almarhum, gak kuat lihatnya juga, ucapnya. Mimin mengaku dirinya tak kuat melihat kesadisan yang dialami korban hingga tak bisa ia ungkapkan dalam kata-kata. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.